Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Yaitu pada minggu yang lalu Kita sudah mencoba melihat kitabul iman Yaitu kitab yang berbicara tentang rupun iman yang enam itu Mulai dari iman kepada Allah Sampai iman kepada kodok dan kodar Dan kitabul iman Ini kalau kita lihat di dalam HPT Itu susunannya secara sistematis Itu menempati susunan yang pertama Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian lihat di HPT Maka kitabul iman itu urutannya yang pertama Kemudian kalau kita lihat secara sejarah perumusannya Kitabul iman juga merupakan putusan tarjih yang pertama Yaitu tahun 1929 Sehingga topik yang kita akan coba angkat yaitu kitab iman Perumusan teologi Muhammadiyah Keputusan Solo 1929 Ini bagian yang kedua Setelah kita kemarin mencoba melihat beberapa istilah yang berkaitan tentang Ilmu yang berbicara tentang rukun-rukun iman itu Ada beberapa istilah yang sudah kita bisa munculkan Dari apa yang terdapat di dalam redaksi HPT itu sendiri Kemudian kita juga sudah berbicara Apa kitabul iman itu isinya apa saja Demikan juga persoalan yang saya kira penting untuk kita pahami Yaitu apakah Muhammadiyah itu termasuk mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah Bagaimana yang sudah kita coba bahas pada minggu yang kemarin Dan insya Allah pada kesempatan ini Saya akan mencoba melihat pendahuluan dari kitabul iman Atau mukaddimah Maka di dalam mukaddimah kitabul iman Ini sebagaimana mukaddimah yang saya pakai di dalam membuka kajian kita ini Yaitu di mukaddimahnya ada sebuah redaksi yang cukup menarik Yaitu Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wabihil hawlu wal quwah Alhamdulillahil mubdi'i lil awalim Wal mu'idil arwah ilal adzami Kalau ini yang dulu dia pakai yaumun nusyur Kalau di HPT sekarang yang bapak ibu sekalian miliki Itu bukan yauman nusyur tetapi yaumal kiamah Meskipun artinya itu sama kan Hanya saja yauman nusyur hari kebangkitan Kalau di HPT kita itu yaumal kiamah Yaitu hari kiamat Kemudian Ini kalau HPT yang lama Tapi kalau bapak ibu sekalian cek di HPT yang jenengan miliki Itu wassohbihnya itu tidak ada Itu yang tidak ada Ajmain Ini saya menggunakan redaksi HPT atau kitabul iman yang lama Tidak di HPT yang jenengan miliki itu Tetapi kurang lebih isinya sama Hanya ada perbedaan kata tadi Yang HPT sekarang yaumal kiamah Yang HPT dulu itu yauman nusyur Kemudian di HPT yang dulu wassohbih itu masih ada Kemudian di HPT sekarang wassohbihnya itu tidak ada Nah ini merupakan mukadjimah atau iftitah pembukaan yang ada Di dalam kitabul iman HPT yang kita miliki itu Kemudian bapak ibu sekalian yang dimilihkan Allah Kalau kita cermati di dalam mukadjimah tadi Ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami Yang pertama kalau kita lihat tadi kan Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Nah ini sesuatu hal yang penting Bahwasannya HPT itu mengikuti jejak Atau mengikuti tradisi Yaitu para muallifin Para penulis Penulis Islam Yaitu karya-karya yang ditulis oleh para ulama kita Yang secara umum di karya-karya mereka Di dalam pembukaannya itu selalu diawali dengan Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Nah kalau kita coba gali Kenapa kok Sesuatu yang sudah menjadi tradisi penulisan Atau sesuatu yang mungkin Dalam sistematika penulisan di zaman modern Kalau jenis dengan bikin tesis Atau skripsi tesis atau disertasi Itu kan ada Bagaimana menulis karya ilmiah Yang sesuai dengan Pandangan akademik Atau sesuai dengan panduan akademik Nah di dalam karya-karya Islam Itu juga ada model-model semacam itu Meskipun Ada perbedaannya juga Tapi ada beberapa kesamaan Yang diantaranya Di dalam karya-karya ulama kita klasik Setiap karya ilmiah Atau sebuah kitab yang ditulis Itu biasanya diawali dengan Bismillah Nah kenapa kok semacam itu Bisa kita lihat Ini iqtidaan di kitab Allahi Azza wa Jal Yaitu mengikuti tradisi Al-Quran itu sendiri Sehingga Bapak-Ibu sekalian Kalau jenis dengan cek Al-Quran itu memiliki 114 surat Maka di setiap awal surat Itu pasti diawali dengan basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Kecuali satu surat Yang tidak Diawali dengan basmalah Yang disebut Sebagai suratu taubah Yaitu surat taubat Atau nama lainnya Suratu al-baru'ah Karena Apa Diawali dengan kata Baru'atum minallahi wa rasulih Karena ayat ini berbicara Adal perang Maka ayat ini Tidak diawali dengan basmalah Sebagaimana Surat-surat yang lain Berarti kalau HPT ini membuka Apa Pendahuluan kitabnya Itu dengan basmalah Karena mengikuti tradisi Atau mengikuti Al-Quran itu sendiri Kemudian yang kedua Bisa kita lihat Juga mengikuti surat-surat Nabi SAW Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu Sebagai pemimpin Maka Dia atau beliau Terkadang apa? Menulis surat Yang surat itu Ditujukan kepada Penguasa Atau Kalau misalnya di Romawi itu Namanya Kaisar Kalau di Persia itu Namanya Kisro Raja-Raja yang mau hidup Di zaman Nabi Itu zaman Nabi itu Dikirimi surat Yang mana suratnya itu Merupakan ajakan Untuk Menerima agama Islam Maka suratnya Nabi Kalau kita lihat itu Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Dari Nabi Muhammad Ila kepada siapa? Berarti Surat-surat yang ditulis Oleh Nabi Tapi nanti memunculkan Sebuah pertanyaan Bagaimana Nabi itu kan katanya Umi Itu orang yang Umi itu kan Tidak bisa baca dan tulis Bagaimana Nabi menulis Surat Nanti kita coba bahas Intinya di surat-surat Nabi yang ditujukan Oleh penguasa-penguasa Ketika itu Baik Kaisar Romawi Kemudian Penguasa Persia Yaitu Kisro Kemudian Najasi Itu selalu dimulai Dengan Bismillah Berarti kalau HPT Membuka Kitab Iman ini Dengan Basmalah Berarti mengikuti Sebuah tradisi Surat-menyurat Yang dilakukan oleh Nabi Kepada para Penguasa Ketika itu Nah yang menjadi Pertanyaan tadi Kalau kita katakan Dalam Apa yang kita Yakini dan imani Nabi itu kan Umi Yun Nabi itu Seorang Umi Maka Umi itu Artinya apa Tadi Tidak bisa Baca dan Menulis Nah kemudian Kita katakan tadi Bahwasannya Nabi itu Menulis surat Yang mana Suratnya itu Merupakan Ajaan dakwah Yang ditujukan Kepada penguasa Penguasa Ketika itu Nah bagaimana Kok Nabi Menulis Surat Nah ini Di dalam Tanya jawab Agama Atau Fatwa Terjih Dibahas Yang Maksudnya apa Bisa dilihat Di Apa Di TJA Tanya jawab Agama Yang saya kutip Itu Maka Disana Ada sebuah Pertanyaan Dalam HPT Yaitu Di HPT Itu kan Ada Kitab Beberapa Masalah Di dalam Kitab Beberapa Masalah Yang Nomor Sepuluh Itu kan Ada Hukmulupsi Yaitu Hukum Pria Memakai Emas Dan Perak Di Poin Yang Ketiga Atau Yang C Itu kan Menggunakan Perak Untuk Cincin Itu Pulih Kemudian Dikutip Sebuah Hadis Hadis Kata Nabi Itu Menulis Surat Sehingga Kalau Kita Lihat Di Dalam HPT Ini Kan Dikatakan Kataban Nabi S.A.W. Kitaban Nabi Itu Menulis Surat Fakilalahu Maka Dikatakan Innahum Layak Ra'una Kitaban Inla Maktuman Maka Nabi Itu Diberi Informasi Bahwasannya Para Raja Ketika Itu Para Penguasa Ketika Itu Tidak Membaca Sebuah Surat Yang Berasal Dari Nabi Illa Maktuman Kecuali Ada Stempelnya Maka Ketika Itu Maka Ketika Itu Nabi Muhammad Membuat Cincin Dari Perak Kemudian Diukir Di dalam Cincin Itu Ukirannya Muhammad Rasulullah Ini Sebagai Stempel Atau Cap Yang Menunjukkan Surat Itu Berasal Dari Rasulullah Nah Kalau Kita Lihat Disini Apa Seorang Penanya Memiliki Iskal Iskal Itu Mempermasalahkan Hadis Ini Dalam Pandangan Kita Nabi Muhammad Itu Kan Gumi Gumi Itu Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Terus Bagaimana Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Nabi Itu Menulis Surat Apakah Hadisnya Ini Sohi Apakah Hadisnya Ini Valit Atau Tidak Maka Dijawab Oleh Tim Fatwa Tarcih Disitu Ada Beberapa Hadis Yang Menjelaskan Bahwasannya Nabi Muhammad Itu Mengirim Surat Kepada Para Raja Yaitu Seperti Pada Kaisar Romawi Kemudian Kepada Kisro Yaitu Pemimpin Persia Kemudian Pada Najasi Dan Sebagainya Mohon maaf Mohon maaf Yang Suaranya Masih Dihonkan Itu Suaranya Pak Kedengeran Bising Oke ya Kita lanjutkan Berarti Dari Hadis Hadis Ini Bisa Kita Pahami Nabi Itu Menulis Surat Tetapi Yang perlu Dipahami Karena Nabi Itu Umi Yang Menulis Suratnya Nabi Itu Bukan Nabi Sendiri Hanya Saja Nabi Memiliki Katib Memiliki Sekretaris Dalam Bahasa Sekarang Yang Sekretaris Ini Menulis Suratnya Nabi Kepada Penguasa Penguasa Kepada Itu Sehingga Nabi Itu Memiliki Beberapa Sekretaris Atau Juru Tulis Yang Diantara Penulis Penulis Atau Juru Tulis Nabi Yang Paling Terkenal Itu Handalah Bin Robi Al-Katib Istilah Katib Itu Sekretaris Dalam Bahasa Sekarang Berarti Ini Menunjukkan Bahwasanya Nabi Itu Menulis Surat Tetapi Yang Menulis Itu Bukannya Nabi Sendiri Tetapi Nabi Memiliki Sekretaris Yang Menulis Surat Penguasa Penguasa Ketika Itu Sebagai Ajaran Da'wah Untuk Masuk Islam Dan Di Dalam Surat Surat Nabi Itu Selalu Diawak Bali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Sebuah Contoh Ada Contoh Sebenarnya Di Juga Masih Bisa Kita Kita Lihat Itu Nah itu Yang kedua Kenapa HPT Juga Menggunakan Bismillah Kemudian 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 Yang ketiga HPT Mengawalnya Dengan Bismillah Itu Mengikuti Keumuman Hadis Itu Nabi Sallallahu Walaikasalam Pernah Bersabda Kullu Amrin Dibalin La Yubda'u Fihi Bibismillahirrahmanirrahim Akta Rawahu Abdul Qadir Arawahi An Abi Hurairah Dalam Hadis Ini Kan Dikatakan Kullu Amrin Dibalin Setiap Perkara Yang Memiliki Urgensi Setiap Perkara Yang Teng Setiap Perkara Yang Positif Itu Makna Dibalin Layubda'u Fihi Bismillahirrahmanirrahim Yang Perbuatan Itu Atau Aktivitas Itu Tidak Diawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Akta Akta Itu Terputus Maksudnya Apa Kata Ulama Ini Ada Beberapa Redaksi Hadis Ini Ada Yang Bilang Akta Ada Yang Bilang Ada Yang Bilang Apa Dalam Arti Akta Disini Yaitu Kholilul Barakah Nilai Keberkalnya Itu Menjadi Berkurang Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Merupakan Ajaran Islam Yang Penting Untuk Kita Tradisikan Di Dalam Kehidupan Kita Kita Aplikasikan Di Dalam Kehidupan Kita Bahwasannya Setiap Kita Memulai Aktivitas Yang Yang Maka Aktivitas Itu Positif Maka Kita Disunahkan Untuk Mengawalinya Dengan Basmalah Ya Sebagaimana Makan Dan Sebagainya Itu kan Selalu Kita Awali Dengan Bismillah Demikian Juga Kitab HPT Ini Yaitu Diawali Dengan Bismillah Karena Mengikuti Tuntunan Dalam Hadis Tadi Setiap Aktivitas Yang Positif Yang Baik Yang Memiliki Urgensi Tidak Diawali Dengan Bismillah Maka Aktok Nilai Keberkahnya Itu Menjadi Kurang Ini Sebuah Tuntunan Yang Diajarkan Di Dalam Agama Kita Nah Ini Yang Apa Yang Saya Coba Tunjukkan Tadi Bahwasannya Di Kitab Beberapa Masalah Itu Yang Kesepuluh Itu Ada Hukum Pria Memakai Emas Dan Perak Maka Di Poin Yang C Itu Sebagaimana Yang Saya Katakan Tadi Nabi Itu Menulis Surat Kemudian Ketika Nabi Dikatakan Bahwasannya Para Penguasa Itu Tidak Membaca Surat Apapun Kecuali Maktuman Yang Distempel Maka Nabi Membuat Cincin Yang Berasal Dari Perak Kemudian Diukir Di situ Muhammad Rasulullah Ini Menarik Ternyata Tradisi Stempel Yang Ada Dalam Zaman Modern Ini Juga Memiliki Apa Memiliki Hubungan Dengan Tradisi Yang Sudah Ada Di Zaman Nabi Bahwasannya Suratnya Nabi Itu Distempel Karena Ketika Surat Itu Distempel Berarti Menunjukkan Legalitas Surat Ini Surat Ini Tidak Palsu Tetapi Memiliki Legalitas Sehingga Bisa Diakui Sebagai Surat Yang Formal Kemudian Di Dalam Mokot Jimah Kitabul Iman Tadi Kan Setelah Diawali Dengan Bismillah Itu Dilanjutkan Mungkin Yang Suaranya Masih Ngobos Bisa Di Off Kan Biar Kita Kajiannya Lebih Enak Selain Pembicara Di Off Kan Saja Kecuali Nanti Kalau Saya Suaranya Enggak Jelas Dengan Ingatkan Saya Kalau Sekarang Selain Pembicara Di Off Kan Saja Di Mood Saja Biar Suaranya Enak Oke Saya Lanjutkan Setelah Bismillah Itu Kan Ada La Ilah Ilallah Wahda La Syarikalah Wabihil Hawlu Wal Kuwah Kalau Kita Lihat Disini Kan Ada Kalimat Tauhid Ada Kalimat Yaitu Pengucapan Ucapan Kita Yang Mengakui Tentang Keisaan Allah Maka Kalau Kita Lihat La Ilaha Ilallah Itu Maknanya Apa Ada Beberapa Makna Yang Bisa Kita Pahami Tapi Makna Yang Paling Umum Yang Paling Penting Ketika Kita Mengucapkan La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Itu Artinya La Ma'bud Bihaqin Ilallah Tiada Zat Yang Disembah Tapi Yang Disembah Ini Bihaqin Dengan Benar Karena Banyak Juga Zat Yang Disembah Selain Allah Tapi Kalau Yang Kita Nafikan Yang Kita Negasikan Itu Apapun Yang Disembah Secara Benar Itu Kita Tiada Kan Kemudian Kita Afirmasi Kita Tetapkan Ilallah Kecuali Allah Itu Arti Kata La Ilaha Ilallah Sehingga Kalau Kita Lihat Disitu Di Tabel Yang Saya Buat Itu La Ilaha Ilallah Ini Cikot Keyakinan Atau Ikror Tauhid Keyakinan Atau Pernyataan Ketauhidan Kita Bahwasannya Kita Mengakui Ketuhanan Dan Keisaan Allah Sehingga Kalau Kita Lihat Disitu La Ilaha Ilallah Itu Ini Bentuk Kalimat Negatif La Itu Meniadakan Ilaha Itu Tuhan Maksudnya Tiada Tuhan Berarti Kita Melakukan Negasi Bahwasannya Tiada Tuhan Apapun Bentuk Tuhan Tidak Tidak Ada Kemudian Ilah Kecuali Allah Kita Tetapkan Kita Afirmasi Bahwasannya Yang Allah Itu Tuhan Yang Betul Betul Tuhan Sehingga Kalau Kita Lihat La Ilaha Itu Nafyun Atau Negasi Bahwasannya Tiada Zat Yang Disembah Secara Benar Kemudian Ilallah Itu Ifbat Kita Tetapkan Kita Pastikan Kita Yakinkan Bahwasannya Yang Ada Tuhan Yang Ada Yang Berhak Untuk Disembah Itu Hanya Allah Kalau Kita Lihat Di dalam Bahasa Arab Itu Unik Karena Ketika Ada Ifbat Yaitu Penetapan Afirmasi Setelah Penafian Atau Setelah Menegasikan Sesuatu Itu Artinya Membatasi Dan Menetapkan Berarti Kalau Kita Katakan La Ilaha Ilallah Dalam Keimanan Kita Yakin Bahwasannya Yang Kita Wajib Sembah Itu Hanya Allah Yang Zat Yang Bisa Memberikan Rizki Itu Hanyalah Allah Zat Yang Memiliki Kekuatan Yang Super Dasat Itu Hanya Allah Jadi Ketika Seorang Muslim Mengatakan La Ilaha Allah Dia Melakukan Submission Penyerahan Secara Total Tentang Ketauhitan Ini Bahwasannya Segalanya Itu Berasal Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Kemudian Di Kitab Iman Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Maka Disana Dikatakan Alhamdulillah Ilmubji'i Lilawalim Wal Mu'idil Arwah Ilal Adzam Yauman Nushur Atau Yauman Qiyamah Disini Ada Hamdallah Hamdallah Itu Sekira Kita Semuanya Sudah Paham Hamdallah Itu Berarti Memuji Allah Bahwasannya Allah Itu Dibuji Ala Kamalihi Atas Kesempurnaannya Dan Juga Ketinggian Sifat-sifatnya Sehingga Dalam Peribadi Seorang Muslim Itu Dalam Apa Keadaan Apapun Itu Harus Mengucapkan Alhamdulillah Atau Alhamdulillah Baik Kita Kaya Miskin Baik Kita Dalam Kondisi Apapun Maka Dianjurkan Untuk Apa Mengucapkan Hamdallah Karena Hamdallah Ini Sebagai Bentuk Atau Ekspresi Pengakuan Bahwasannya Kita Itu Apa Diberikan Berbagai Macam Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Apapun Kondisi Kita Pasti Ada Orang Yang Di Bawah Kita Ketika Kita Misalnya Kebetulan Tidak Apa Tidak Diberikan Misalnya Harta Yang Luar Biasa Tapi Tetap Harus Bersyukur Karena Kalau Kita Melihat Orang Di bawah Kita Ternyata Masih Banyak Banyak Orang Di bawah Kita Itulah Bentuk Bentuk Yang Dikembangkan Oleh Islam Bagaimana Kita Dianjurkan Senang Tiasa Mengucapkan Hamdallah Nah Kemudian Al-Mu' Al-Mudji' Lil'awalim Allah Itu Yang Pemulai Atau Pencipta Semua Alam Bahwasannya Segala Alam Ini Berawal Dari Allah Ini Yang Dipahami Oleh Muhammadiyah Demikian Juga Para Umat-umat Islam Sehingga Wujudnya Alam Itu Berasal Dari Allah Tidak Sebagaimana Yang Dipahami Oleh Kelompok Apa Misalnya Para Filosof Itu Nanti Ada Teori Emanasi Kemudian Di konten Modern Ada Teori Big Bang Dan Sebagainya Bahwasannya Alam Ini Para Ilmuwan Menafsirkan Dengan Berbagai Macam Penafsiran Yang Intinya Tidak Langsung Merujuk Karena Tidak Semua Para Ilmuwan Memiliki Keimanan Tapi Dalam Teologi Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Ini Beragama Dan Juga Mengikuti Paham Al-Sunnah Wal-Jamaah Maka Tentu Memahami Bahwasannya Alam Ini Tercipta Dari Allah Tidak Mungkin Orang Muhammadiyah Memahami Alam Ini Tiba-tiba Wujud Atau Mengikuti Teori Emanasi Yang Dikembangkan Oleh Para Filosof Atau Teori Yang Lain Kemudian Disana Dikatakan Wal-mu'idil Arwah Ilal Adsam Allah Yang Akan Mengembalikan Ruh Kepada Zasadnya Di Hari Kiamat Ini Penting Karena Dalam Kontek Modern Banyak Orang Yang Tidak Percaya Terhadap Kehidupan Akhirat Dengan Berbagai Pendekatan Tetapi Dalam Pandangan Muhammadiyah Maka Kalau Allah Saja Bisa Menciptakan Minal Adam Ilal Wujud Dari Ketiadaan Menjadi Ada Alam Ini Asalnya Tiada Kemudian Menjadi Ada Dalam Bahasa Filsafat Itu Krecio Ex Nihilo Jadi Penciptaan Itu From Nothing To Something Dari Tiada Menjadi Ada Kalau Dari Nothing Menjadi Something Itu Saja Bisa Apalagi Allah Nanti Mengembalikan Jasad Kita Yang Sudah Hancur Selama Bertahun Tahun Karena Intinya Jasad Kita Itu Kan Pernah Tercipta Maka Di hari Kiamat Ketika Allah Mengembalikan Jasad Kita Kepada Ruh Kita Kepada Jasad Kita Itu Sesuatu Yang Mudah Ini Lebih Mudah Dari Penciptaan Awal Penciptaan Awal Itu Dari Tiada Menjadi Ada Kalau Kita Di Hari Akhir Kita Di Peranggitkan Maka Kebangkitan Itu bagi Allah Sangat Lama Kemudian Kemudian Di 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 Ruh Kita Itu Dikembalikan Kepada Jasad Kita Maka Di Dalam HPT Allah Dikatakan Al-Mu'ji'lil Awalim Yaitu Pemulai Atau Pencipta Semua Alam Kemudian Al-Mu'idil Arwah Yaitu Mengembalikan Ruh Kepada Jasad Jasad Inilah Esensi Kalimat Istirja Kalimat Kita Merasa Kembali Kepada Allah Maka Ketika Kita Mendapatkan Musibah Ada Saudara Kita Yang Meninggal Maka Ucapan Yang Pertama Kita Ucapkan Nanti Bisa Dibaca Di Kitab Jena'is Di HPT Maka Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Bahasanya Kita Itu Allah Bukan Milik Yang Lain Atau Bahkan Kita Memiliki Diri Sendiri Karena Pada Dasarnya Kita Diciptakan Oleh Allah Wa Inna Ilahi Roji'un Karena Kita Milik Allah Maka Akan Dunia Ini kan Kita Dari Tiada Menjadi Ada Keadaan Kita Wujud Kita Itu Bukan Berasal Dari Kita Memang Ada Yang Menciptakan Maka Kalau Kita Meninggal Berarti Kita Kembali Kepada Zat Yang Mewujudkan Kita Itulah Mungkin Esensi Kalimat Istirja Sehingga La ilahi Allah Kita Hubungkan Dengan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un Itu Nah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Kemudian Di Dalam HPT Di Pembukaannya Itu Kan Ada Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammad Khata Min Nabiyyin Wa Afdulil Mursalin Wa Ala Alihi Wassahbihi Ajma'in Maka Disini yang Mungkin Bapak Ibu Sekalian Agak Heran Di HPT Itu Bilang Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Ternyata HPT Kitabul Iman 19 Berapa Tadi 29 Itu Sudah Menggunakan Sayyidina Dan Sudah Pernah Saya Sampaikan Ternyata Di HPT Kata Sayyidina Itu Ada Tiga Kali Disebut Yaitu Di Pembukaan Kitabul Iman Sebagaimana Apa Di Di slide Itu Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Kemudian Di Penutup Kitabul Iman Maka Saya Bacakan Disini Wassalallahu Ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Lagi Kemudian Di Kitabul Hajj Yaitu Di Pembukaan Kitabul Hajj Maka Disana Wassalatu Wassalamu Ala Afdal Lil Mursalin Sayyidina Muhammad Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Muhammadiyah Itu Sebenarnya Tidak Anti Sayyidina Meskipun Mungkin Bapak Ibu Sekalian Apa Mendengar Di Luar Bahwasannya Seolah-olah Muhammadiyah Itu Kelompok Yang Anti Sayyidina Sehingga Ada Kesan Muhammadiyah Itu Tidak Sopan Terhadap Nabinya Karena Orang Muhammadiyah Itu Tidak Menggunakan Kata Sayyidina Ketika Menyebut Nabinya Maka Maka Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Semacam Ini Atau Mungkin Apa Kesalahan Paham Atau Misunderstanding Apalah Itu Dari Pemaham-pemahaman Ini Maka Yang kita Pahami Dalam Masalah Sayyidina Kita Lihat Dulu Kalau Konteknya Itu Ibadah Khususus Karena Kan Kita Di Masa Al-Khoms Muhammadiyah Ini Penting Penting Untuk Dipahami Karena Ini Yang Menjadi Paradigma Pemikiran Muhammadiyah Yaitu Ibadah Itu Dibagi Menjadi Dua Ibadah Khosuh Dengan Ibadah Amah Ibadah Khosuh Atau Ibadah Mahda Itu Ibadah Yang Ada Tegnya Ada Tuntunyanya Dari Al-Quran Dan Sunnah Ditentukan Khaifiyahnya Yaitu Tata Cara Pelaksanaannya Dalam Konteks Ibadah Khosuh Atau Ibadah Mahda Itu Sifatnya Tau Khefiiyah Kita Harus Mengikuti Apa Kata Teg Itu Nah Kemudian Yang Kedua Ada Ibadah Umum Ibadah Yaitu Kalau HPT Bilang Ibadah Umum Itu Apa Yaitu Segala Aktivitas Yang Diizinkan Oleh Allah Misalnya Makan Minum Dan Sebagainya Itu Bisa Bernilai Ibadah Kalau Kita Niatkan Untuk Ibadah Maka Dalam Ibadah Umum Itu Kan Tidak Ditentukan Kefiiyah Atau Tata Cara Tertentu Sehingga Kata Sayidina Kalau Kita Lihat Disini Kita Lihat Kalau Konteknya Ibadah Khusus Maka Sikap Kita Tidak Menambahkan Kata Sayidina Contohnya Apa Yaitu Kita Sholawat Kepada Nabi Dalam Sholat Sholat Itu Kan Ketika Kita Bicara Sholat Itu Kan Ada Kefiah Ada Tata Caranya Karena Nabi Sendiri Kan Mengatakan Sholat Sholat Bagaimana Engkau Melihat Aku Sholat Berarti Sholat Itu Ibadah Mahdoh Ibadah Khosoh Ibadah Khusus Bukan Ibadah Amah Bukan Ibadah Gheru Mahdoh Maka Dalam Ibadah Khusus Ketika Kita Sholawat Kepada Nabi Mengikuti Apa Kata Al-Quran Atau As-Sunnah Kalau Dalam Hadis Dalam Sunnah Tidak Pake Sayyidina Kita Tidak Perlu Untuk Menambahkan Tapi Kalau Dalam Ibadah Umum Misalnya Kita Pidhato Kemudian Diluar Ibadah Mahdoh Kalau Kita Mau Pake Sayyidina Tidak Ada Masalah Sehingga Kalau Kita Lihat Di Kitab Sholah Ini Juga Putusan 1929 Tentang Masalah Sholawat Di Dalam Sholat Itu Kan Kata HPT Kemudian Kamu Bersolawat Kepada Nabi Dengan Mengucapkan Allahumma Soli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Maka Maka Tidak Tidak Ada Redaksi Sholawat Di Dalam HPT Jeningan Itu Misalnya Allahumma Soli Ala Sayyidina Muhammad Kenapa Kok Putusan HPT Semacam Itu Ya Karena Kembali Kepada Pemahaman Tadi Sholat Itu Ibadah Khosah Ibadah Mahdoh Yang Harus Mengikuti Teg Karena Al Aslu Fil Ibadah Apa Tahrim Pada Dasarnya Dalam Masalah Ibadah Itu Diharamkan Hatta Yadul Dalil Ala Khilafi Sampai Ada Dalil Yang Memualingkannya Atau Al Aslu Fil Ibadah Apa Atau Fifiah Atau Al Ibadah Pada Dasarnya Dalam Ibadah Itu Yang Mengikuti Yaitu Mengikuti Al Quran Dan Sunnah Tidak Boleh Kita Membuat Apa Kreasi Atau Inovasi Sendiri Di Dalam Masalah Ibadah Dasarnya Apa Wafil Um An Ka'ab Ibn Ujroh Ani Nabi S.A.S. Anna Hukana Yakulu Fis Salah Allah Mas Sali Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Maka Hadis Yang Disebutkan Oleh HPT Ini Wafil Um Di Dalam Kitab Al Um Kitab Al Um Itu Kitabnya Siapa Yaitu Kitab Yang Dikarang Oleh Imam Shafi'i Atau Ini Merupakan Kitab Magnum Opus Ya Imam Shafi'i Yaitu Kitab Induk Dalam Madhab Shafi'i Itu Ya Al Um Karena Kitab Ini Ditulis Oleh Muasis Atau Pendiri Madhab Shafi'i Itu Sendiri Kata Imam Shafi'i Imam Shafi'i Menyebutkan Sebuah Riwayat Dari Ka'ab Ibn Ujroh Dari Nabi Ketika Nabi Itu Bersolawat Di Dalam Sholat Tidak Ditemukan Redaksi Atau Tambahan Allahumma Sholih Ala Sayyidina Muhammad Jadi Disini Kembali Pada Ka'idah Yang Saya Ungkapkan Tadi Karena Ini Masalah Ibadah Berarti Kita Mengikuti Dalilnya Tidak Perlu Kita Untuk Menambahkan Itu Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Tetapi Kesimpulan Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwasannya Saya Melihat Dulu Yang Saya Sampaikan Tadi Tentang Sayyidina Itu Kita Lihat Kalau Dalam Ibadah Khususus Kita Tidak Menambahkan Dalam Ibadah Umum Boleh Seperti Bidato Tapi Ada Semua Permahasal Lagi Misalnya Bapak Ibu Selan Lihat Di Fatwa Tarji Atau Di TJA Tanya Jawab Agama Yaitu Jilid 3 Halaman 10 Sampai 13 TJA Ini Sumber Penting Ketika Kita Apa Yang Perlu Kita Miliki Kan Di Dalam Muhammadiyah Tidak Hanya Kita Pakai HPT Jilid 1 Tapi Juga Harus Memiliki HPT Jilid 3 Jilid 2 Belum Kemudian TJA Tanya Jawab Agama Mulai Dari Jilid 1 Sampai Jilid 8 Dan Insyaallah Akan Terbit Jilid Yang Kesembilan Ini Juga Referensi Yang Penting Karena TJA Itu Isinya Fatwa Fatwa Tarji Di Dalam TJA Ada Sebuah Pertanyaan Tentang Kata Sayyidina Di Depan Muhammad Yaitu Pertanyaannya Yaitu Sering Menjadi Pertanyaan Bahwa Muhammad Yaitu Kurang Menghormati Nabi Muhammad Karena Dalam Menyebut Namanya Tidak Menggunakan Sayyidina Yang mana Sayyidina Itu Artinya Tuhan Di sisi Yang lain Kata Kata Sayyidina Digunakan Akan Termasuk Mengkultuskan Bagaimana Yang Sesungguhnya Ini Ada Dua Ada Dua Semacam Asumsi Atau Pandangan Itu Di sisi Yang lain Si Muhammad Yaitu Kalau Tidak Pakai Sayyidina Itu Terkesan Orang Muhammad Yaitu Tidak Sopan Terhadap Nabinya Tapi Di sisi Yang lain Ada Sebuah Pemahaman Kalau Kita Menggunakan Sayyidina Seolah Mengkultuskan Nabi Itu Bagaimana Mendudukkan Masalah Itu Ini Juga Sering Menjadi Perbincangan Di Interan Atau Di Kalangan Warga Muhammad Yaitu Yang Intinya Disebutkan Di Dalam Jawaban Fatwa Itu Bahwasannya Muhammad Yaitu Sebagai Organisasi Da'wah Islam Yang Mengikuti Nabi Muhammad Yang Kata Muhammad Yaitu Sendiri Sebenarnya Meriver Atau Merujuk Pada Nabi Muhammad Yaitu Orang Muhammad Yaitu Ya pada Dasarnya Ingin Mencontoh Nabi Muhammad Yaitu Sendiri Kita Posisikan Nabi Itu Sebagai Sebagai Panutan Maka Kita Lihat Bagaimana Tuntunannya Nabi Di Dalam Apa Masalah Seidina Itu Ternyata Kalau Kita Lihat Di Dalam Solat Itu Nabi Bagaimana Engkau Melihat Aku Solat Berarti Solat Kita Solatnya Orang Muhammad Yaitu Harus Ikut Solatnya Atau Tata Caranya Solat Nabi Ternyata Di Dalam Solat Nabi Itu Tidak Ditemukan Kata Sayyidina Ketika Apa Solawat Maka Disini Allahumma Soli Ala Muhammad Dalam Hadisnya Sebagaimana Yang Sudah Saya Kutip Tadi Wa Ala Ali Muhammad Tidak Ditemukan Satu Hadis Pun Yang Bilang Dalam Solawat Dalam Solat Itu Allahumma Soli Ala Sayyidina Muhammad Kemudian Itu Kalau Di Ibadah Makhdoh Ibadah Khusus Bagaimana Kalau Ibadah Umum Misalnya Dalam Pidato Dan Sebagainya Mengenai Bacaan Sayyidina Dalam Solawat Di Luar Solat Seperti Dalam Pidato Pidato Kita Dapati Hadis Yang Berbunyi Sayyidu Allah Sayyiduan Itu Adalah Allah Berdasarkan Hadis Tersebut Dengan Memahami Isyaratun Nas Tidak Pantas Kita Menyebut Nabi Dengan Sayyidina Karena Menyapakan Nabi Dengan Allah Sebut Saja Sebagaimana Dalam Hadis Seperti Allah Mas Allah Muhammad Dan Setelah Fatwa Tarji Ini Seolah Olah Tidak Membedakan Dalam Kontek Ibadah Makhdoh Ataupun Dalam Kontek Diluar Ibadah Makhdoh Sehingga Dalam Fatwa Contohnya Pidatul Itu Juga Tidak Diperkenankan Pakai Sayyidina Karena Ada Hadis Sayyid Allah Sayyid Tuhan Itu Hanya Allah Berarti Selain Allah Tidak Pantas Disebut Sayyid Tidak Pantas Disebut Tuhan Nah Soal Fatwa Ini Kan Kontradiksi Atau Berkentangan Dengan HPT Sendiri HPT Itu Pakai Sayyidina Tapi Di Fatwanya Sayyidina Tidak Boleh Baik Dalam Kontek Ibadah Mahdoh Bagaimana Ini Kan Itu Kita Untuk Membaca Ini Dua Hal Antara Putusan Dengan Fatwa Seolah Berkentangan Bagaimana Pandangan Kita Kalau Kita Lihat Hierarki Maka Dalam Muhammadiyah Itu Secara Hierarki Yang Tinggi Itu Putusan Baru Fatwa Kalau Kita Mau Menggunakan Model Semacam Itu Ataupun Berarti Kalau Putusan Berarti Putusan Itu Lebih Kuat Karena Putusannya Itu Pakai Sayyidina Fatwanya Tidak Pakai Sayyidina Berarti Kalau Dibenturkan Ya Menang Putusan Satu Sisi Pandangan Semacam Itu Tapi Bisa Kita Coba Lakukan Rekonsiliasi Atau Kita Harmoniskan Antara Putusan Dengan Fatwa Kita Pahami Kata As-Sayidu Allah Ini Konteknya Itu Pada As-Siyadah Al-Mutlaqah Ketuanan Yang Mutlak Yang Absolut Ketuanan Yang Mutlak Atau Absolut Itu Ya Tentu Milik Allah Yang Maksud Hadis Nabi As-Sayidu Allah Itu Maksudnya As-Sayidah Al-Mutlak Yaitu Ketuanan Secara Absolut Atau Secara Mutlak Tapi Ketuanan Yang Tidak Mutlak Itu Kan Sifatnya Nisbiah Ya Sebagaimana Kita Sebut Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Melayi Itu Umum Juga Kita Tuan Si A Tuan Si B Itu Dalam Percakapan Sehari-hari Tidak Apa Tidak Menjadi Masalah Karena Kita Ketika Mengatakan Si Si Fulan Itu Tuan Bukan Berarti Tuan Dari Segala Tuan Bukan Karena Dia Tuan Sebagai penghormatan Diatasnya Masih ada Tuan-Tuan Yang Yang Lain Ya Kita Cara Memahaminya Semacam Itu Ya Kalau Kita Menyebut Sayidina Itu Kita Menganggap Nabi Muhammad Itu Tuan Segala Tuan Itu Menjadi Pengkutusan Tadi Tapi Kalau Sayidina Sebagai Bentuk Litak Untuk Menghormati Yaitu Boleh-boleh Saja Tapi Dalam Konteks Diluar Ibadah Makhdoh Sehingga Dalam Solawat Di dalam Solat Kemudian Solawat Sebelum Kita Membaca Doa Adhan Adhan Itu Allah 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 Rabbaha Didakwati Tamah Dan Seterusnya Itu Ya Dalam Pandangan Muhammad Tidak Perlu Kita Solawat Itu Pakai Sayidina Karena Hadisnya Tidak Menyebutkan Sayidina Kemudian Selanjutnya Di sini Setelah Solawat Kepada Nabi Ada Solawat Kepada Keluarganya Keluarganya Itu Ketika Kita Baca Wa'alihi Itu Keluarga Nabi Keluarga Nabi Secara Nasab Tapi Kalau Wa'ala Alihi Ini Juga Bisa Dipahami Apa Sebagai Adba'u An-Nabi Semua Pengikut Nabi Itu Juga Disebut Keluarga Nabi Tetapi Keluarga Nabi Secara Kehormatan Bukan Secara Nasab Sehingga Wa'ala Alihi Itu Kalau Tidak Ketika Kita Solawat Tidak Ada Wa'ala Alihi Wa'adzba'ihi Maka Kata Alihi Itu Yang Mencakup Keluarga Nabi Secara Nasab Dan Semua Orang Yang Mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Kecuali Kalau Ada Wa'ala Alihi Wa'adzba'ihi Berarti Alihi Ini Keluarga Secara Nasab Wa'adzba'ihi Yaitu Pengikut Atau Orang Yang Mengikuti Nabi Di Dalam Ajarannya Tapi Kalau Disebutkan Wa'ala Alihi Itu Masuk Juga Keluarga Nabi Yang Bukan Secara Nasab Yaitu Kita Yang Mengikuti Tuntunan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Wasohbihi Soh Wasohbihi Ini kan Salawat Kepada Sahabat Wasohbihi Ini kalau kita Buka Di HPT Kita itu Tidak ada Wa'ala Alihi Padahal HPT Yang Dulu Itu Ada Wa'ala Alihi Wasohbihi Ya Ini kan Apa Dicetakan Kita Dan Saya Kurang Tahu Kenapa Kok Wasohbihi Itu Tidak Dicantumkan Padahal Kata Wasohbihi Ini penting Kan Gitu Karena Wa'ala Alihi Wasohbihi Ketika kita Salawat Kepada Sahabat Ini Menjadi Ciri Madhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kenapa Karena Ajaran Dasar Paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kita Menghormati Dan Memposisikan Semua Sahabat Itu Sebagai Orang Yang Adil Orang Yang Kredibel Di Dalam Meriwayatkan Atau Menyampaikan Sunnah Sunnah Nabi Kepada Generasi Berikutnya Tidak Mungkin Ada Seorang Sahabat Yang Pembohong Yang Tidak Kredibel Yang Tidak Memiliki Integritas Moral Atau Melakukan Korupsi Di Dalam Masalah Agama Dalam Pandangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Tidak Ada Sehingga Ditutup Dengan Ajmain Bahwasannya Semua Sahabat Itu Kredibel Semua Sahabat Pasti Bisa Dipercaya Bahwasannya Apa Yang Disampaikan Sahabat Dari Ajaran Nabi Muhammad Itu Merupakan Sesuatu Yang Benar Tidak Mungkin Kita Kritisikan Itu Ini Berbeda Dengan Misalnya Mendapat Syiah Bahwasannya Kelompok Syiah Yang Mengkultuskan Ahlul Baid Itu Kan Banyak Diantara Para Sahabat Itu Yang Disoal Atau Yang Dipermasalahkan Kredibilitas Mereka Dalam Periwayatan Agama Sehingga Syiah Itu Hanya Mengakui Beberapa Sahabat Dan Termasuk Sahabat Sahabat Yang Penting Bagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Seperti Abu Bakar Umar Usman Aisyah Abu Hurairah Ini Kan Toko-toko Penting Dalam Tradisi Kita Sebagai Ahlus Sunnah Dipertanyakan Dikretisi Oleh Kelompok Syiah Sehingga Kata Walaali Wasabi Ajmain Ketika Kita Apa Apa Berpidato Atau Apalah Di forum-forum Dalam Pembukaan Ini Memiliki Makna Teologis Yang Penting Bukan Sekedar Retorika Tetapi Harus Kita Pahami Detailnya Kenapa Kok Walaali Wasabi Ditutus Ditutup Lagi Ajmain Ini Apa Kata-kata Kunci Yang Jarang Dipahami Di antara Kita Dan Mudah-mudahan Dalam Kajian Ini Bisa Sedikit Kita Memahami Dan Terlebih Kita Mencoba Mengalisa Dari Sumber Atau Tuntunan Di dalam Kita Bermuhammad Ini Yaitu Melalui HPT Itu Sendiri Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Apa Untuk Selanjutnya Bisa Dipertajam Atau Diperluas Di dalam Sesi Tanya Jawab Silahkan Untuk Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Menyampaikan Pandangan Atau Pertanyaan Di dalam Kajian Ini Silahkan Monggo Saya Apa Baca Yang chat Dulu ya Kalau Khutbah Pakai Sayyidina Enggak Mana Soalnya Khutbah Juga Termasuk Ibadah Makhdo Tapi Isi Daripada Khutbah Tidak Dibatasi Ya Khutbah Itu Kan Ada Rukun Dan Saratnya Jadi Di dalam Khutbah Itu Tidak Semuanya Dipahami Sebagai Ibadah Makhdo Nanti Kalau Dipahami Semacam Itu Nanti Khutbah Juga Harus Berbahasa Arab Karena Nabi Itu Tidak Mungkin Khutbah Dengan Bahasa Indonesia Ya Pasti Nabi Khutbah Pakai Bahasa Arab Dan Bahkan Di Tek-tek Dalam Al-Safi Itu Saratnya Khutbah Itu Ayyakuna Atau Antakuna Biluqah Al-Arabiyah Harus Memakai Bahasa Arab Tetapi Ini Penting Ternyata Muhammadiyah Itu Tahun 1925 Dan Mungkin Bahkan Sebelumnya Tapi Yang Dalam Sejarah Muhammadiyah Yang Banyak Ditulis Itu 1925 Muhammadiyah Itu Sudah Mewacanakan Bukan Hanya Wacana Dan Bahkan Mempraktikan Khutbah Dengan Bahasa Daerah Belum Bahasa Indonesia Dulu Bahasa Indonesia Itu Sumpah Pemuda 19 28 Dan Seterusnya Itu Baru Bahasa Indonesia Dulu SM Suara Muhammadiyah Bahasa Jawa Muhammadiyah 19 25 Sudah Melakukan Pembaruan Di Dalam Cara Beragama Bagi Masyarakat Indonesia Ini Kontribusi Yang Luar Biasa Meskipun Kita Mungkin Bicara Khutbah Dengan Bahasa Indonesia Itu Sekarang Sudah Umum Tapi Ketika Itu Tidak Umum Justru Muhammadiyah Yang Mengawali 1925 Muhammadiyah Sudah Melakukan Solat Sakit Di Lapangan Dan Menyerukan Khutbah Itu Dengan Bahasa Daerah Meskipun Pandangan Muhammadiyah Ini Banyak Disesatkan Oleh Kelompok Yang Lain Kalau Kita Merujuk Pada Kitab Kuning Kitab Matab Shafi'i Khutbah Itu Dengan Bahasa Arab Sehingga Di Masyarakat Di Beberapa Tempat Itu Sampai Sekarang Masih Ada Khutbah Dengan Bahasa Arab Tidak Mau Pakai Bahasa Indonesia Pahami Bahwasannya Esensi Khutbah Khutbah Itu Kan Untuk Menyampaikan Nasihat Nasihat Itu Harus Dipahami Ketika Khutbah Itu Disampaikan Dengan Bahasa Arab Sedangkan Kita Orang Indonesia Atau Orang Jawa Kemudian Apa Esensi Dari Khutbah Itu Maka Khutbah Itu Kan Seruan Takwalan Kemudian Memahami Nasihat Berarti Khutbah Itu Ibadah Yang Makkulatul Makna Bisa Dipahami Secara Rasionalitas Tujuannya Khutbah Itu Merupakan Nasihat Sehingga Nanti HPT Ketika Bicara Sholat Jumu'ah Itu kan Ada Bahwasannya Khutbah Itu Intinya Mau Idoh Yaitu Memberikan Pelajaran Karena Khutbah Itu Makkulatul Makna Bisa Dipahami Maknanya Berarti Inti Khutbah Itu Bukan Sekedar Bahasa Arab Tetapi Bisa Menyampaikan Pesan Pesan Yang Apa Pesan Pesan Yang Yang disampaikan Khotib Kepada Jamaah Nah Kalau 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 Lihat Disini Berarti Salawat Di Dalam Khutbah Itu Bukan Ibadah Makduh Juga Berarti Kalau Khutbah Boleh Saja Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Kalau Kita Lihat Terobusan Muhammadiyah Ketika Itu Ini Yang Menunjukkan Awal Mulanya Muhammadiyah Itu Dianggap Sebagai Gerakan Muhammadiyah Sudah Mewacanakan Tentang Khutbah Berbahasa Daerah 1925 Kemudian Sholat Id Secara Public Di Lapangan Ini Jangan Dipandang Konteknya Sekarang Kalau Kita Sekarang Itu Sudah Biasa Tapi Dulu Bagaimana Perjuangan Muhammadiyah Mewacanakan Sholat Id Itu Yang Lebih Afdol Itu Di Lapangan Karena Muhammadiyah Kembali Dalam Paham Paham Agama Muhammadiyah Dikatakan Agama Itu Dasarnya Al-Quran Dan Sunnah Dan Menurut Sunnah Nabi Itu Hanya Sekali Sholat Id Di Masjid Itu pun Asobahum Maturun Karena Itu Kondisi Cuacanya Tidak Baik Yaitu Hujan Lebak Sehingga Nabi Melakukan Sholat Id Di Tanah Lapangan Karena Muhammadiyah Mencoba Mengikuti Ini Maka Muhammadiyah Menilai Bahwasannya Sholat Id Itu Bukan Sekedar Ritual Tapi Disitu Ada Syiar Bahwasannya Umat Islam Dalam Menjalankan Sholat Itu Ada Syiar Yaitu Menunjukkan Keagungan Kebesaran Hari Itu Dan Bahkan Ketika Itu Ini Bacaan Sejarah Ketika Itu Bisa Digunakan Dalam Konteks So Of Menunjukkan Kekuatan Umat Islam Ketika Umat Islam Berada Di Penjajian Hindia Belanda Jadi Pandangan-pandangan Yang menilai Muhammadiyah Di awal Muhammadiyah Bahwasannya Muhammadiyah Mengikuti Regulasi Pemerintah Hindia Belanda Tidak Pernah Melakukan Kritik Atau Mungkin Bahasa Sekarang Bahasa Kasarnya Bebek Hindia Belanda Itu Sebenarnya Tidak Tidak Benar Karena Justru Muhammadiyah Itu Yang Mengawali Gerakan Gerakan Untuk Menumbuhkan Sifat Nasionalisme Di Dalam Sejarah Bangsa Kita Kitab Al-Um Banyak Dikutip Di HPT Nah Ini Menarik Ya Memang Di antara Sumber Yang Digunakan Di HPT Jilis Satu Itu Juga Pakai Kitab Al-Um Yaitu Kitab Yang Dikarang Oleh Imam Shafi'i Itu Sendiri HPT Itu Meskipun Muhammadiyah Sejak Dulu Kan Mengatakan Muhammadiyah Itu Tidak Beraveliasi Kepada Madhab Tertentu Tapi Juga Tidak Anti Madhab Sehingga Kitab-kitab Dari Berbagai Macam Madhab Itu Dibaca Juga Oleh Ulama-ulama Muhammadiyah Meskipun Muhammadiyah Tidak Menerima Apa Apa Yang Disampaikan Di Kitab Kuning Itu Secara Mentah Tetap Diuji Melalui Quran Dan Sunnah Sehingga Bagasan Misalnya Kordowi Sekarang Menyerukan Yaitu Syekh Yusuf Kordowi Menyerukan Takwim Takwim At-Turas Bimizani Al-Kitab Sunnah Bahwasannya Karya-karya Klasik 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 Tidak Tidak Telan Mentah Mentah Tetapi Harus Tetap Ditimbang Diverifikasi Apakah Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Tetapi Tidak Benar Juga Kalau Muhammadiyah Tidak Memakai Kitab Kuning Itu Tidak Benar Dan Bahkan HPT Ini Juga Memakai Kitab Al-Um Ini Yang Ditulis Secara 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 Literal Kemudian Memakai Kitab Al-Muhadzab Nanti Di kitab Solab Itu Disebutkan Kama Koleh Al-Muhadzab Ketika Bicara Tentang Istiadah Bahwasannya Kesunan Baca A'udzubillah Sebelum Bismillah Dan Al-Fatihah Itu Sumber Nyanyi Mana Al-Muhadzab Al-Muhadzab Itu Kitabnya Siapa Kitabnya Madhab Syafi'i Yang Dikarang Oleh Al-Imam Syairazi Ini Menunjukkan Tokoh-tokoh Muhammadiyah Di awal Hanya ya kitab-kitab Yang Yang juga Dibaca Di kalangan Pesantren Bukan Berarti Muhammadiyah Hanya Merujuk Pada Kitab-kitab Putih Ini yang Kemarin Dicoba Dijawab Oleh Pak Jernawi Hadikus Sommor Ketika Muhammadiyah Dituduh Bahwasannya Muhammadiyah Itu Tidak Mengikuti Paham Ahlusunah Waljamah Tuduhan Ini Argumentasinya Apa Karena Muhammadiyah Tidak Bermadzab Orang Tidak Bermadzab Pasti Kitab Kuning Di Dalam Menentukan Sebuah Hukum Ternyata Ketika Kia Haji Basir Ini Salah Satu Kiai Terkenal Di Jogja Dari Kalangan Muhammadiyah Itu Dikunjungi Seorang Kiai Dari Pondok Tradisional Ternyata Ketika Di rumahnya Kia Haji Basir Ini Orang Muhammadiyah Tukum Muhammadiyah Ternyata Rumahnya Itu Penuh Dengan Apa Kitab-kitab Kuning Dari Berbagai Macam Literatur Yang Lebih Mengagetkan Seorang Kiai Tradisional Ini Melihat Dalam Atas Shafi'i Yang Dikoleksi Dan Dibaca Oleh Kia Haji Basir Dia Semakin Aneh Dipandangan Diluar Muhammadiyah Itu Bukan Al-Husna Wal-Jelah Tapi Ngapain Baca Kitab Al-Ung Ini Apa Saya Kira Ternyata Muhammadiyah Itu Meskipun Terkenal Karena Kelompok Modern Tidak Tradisional Sehingga Yang dibaca Itu Lebih Banyak Kitab Putih Tetapi Kalau Dibilang Muhammadiyah Di dalam Muhammadiyah Tidak Ada Ulama Itu Juga Tidak Benar Dan Ketika Kita Mengkaji HPT Ini Semakin Kita Tahu Bahwasannya HPT Ini Betul-betul Dalam Bagaimana Tokoh Muhammadiyah Itu Dalam Melakukan Istimbat Hukum Pengalian Hukum Itu Dan Sumbernya Juga Kayahan Itu Yang Mungkin Bisa Menepis Tuduhan Tuduhan Tersebut Yang Mungkin Ada Kritik Juga Kemarin Kalau Bapak Ibu Sekalian Mengikuti Pengajian PP Muhammadiyah Kemarin Itu Kan Pak Heidel Masih Juga Melakukan Kritik Tapi Kritik Kedalam Muhammadiyah Ini Terkenal Sebagai Gerakan Modern Sejak Dulu Berarti Lebih Modern Daripada Kelompok Tradisional Atau Tradisionalis Dan Kelompok Tradisional Itu kan Awal-awalnya Hanya Bacaannya Kitab-Kitab Kuning Tapi Tapi Sekarang Kelompok Tradisional Sudah Pindah Juga Yang Baca Kita Kuning Yang Menguasai Berbagai Macam Disiplin Ilmu Baik Engineering Kedokteran Apapun Juga Banyak Jangan Muhammadiyah Yang Dulu Sebagai Gerakan Modern Islam Yang Mencerahkan Ternyata Kualitasnya Kalahan Kita Puningnya Pas-pasan Kita Putihnya Ketinggalan Sekarang Itu Apa Pak Kata Pak Hidar Maksudnya Ini Juga Merulakan Kritik Bagi Kita Jangan Jangan Kita 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 Puning Kita Pas-pasan Enggak Expert Enggak Ahli Kita Putih Ilmu-ilmu Umum Kita Enggak Bisa Dihandalkan Kemudian Ciri Muhammadiyah Sebagai Gerakan Modernis Gerakan Tercit Ini Apa Esensinya Ini kan Mungkin Perlu Kita Pikirkan Dan Mungkin Setiap Kita Perlu Untuk Mengembangkan Keilmuan Nah Kemudian Juga Yang Disampaikan Pak Hidar Kemarin Cara Pandang Kita Itu Juga Harus Mulai Kita Mengenal Tiga Pendekatan Meskipun Di Kajian Tarci Belum Saya Sampaikan Pada Mungkin Pendekatan Bayani Pendekatan Secara Tekstual Berdasarkan Quran Dan Sunnah Kemudian Pendekatan Burhani Kita Menggunakan Pendekatan Ilmu Pengetahuan Membaca Sesuatu Berdasarkan Fakta Dan Realita Kemudian Pendekatan Irvani Menggunakan Pendekatan Spiritual Kerohan Kerohanian Kerohanian Batiniah Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kelompok Sufi Tiga Pendekatan Ini Harus Integratif Di Dalam Pandangan Muhammad Sehingga Cara Pandang Orang Muhammad Ini Sebagian Daki-dainya Terlalu Bayani Sangat Leteralis Yang Penting Ada Quran Dan Sunnah Akhirnya Mengeluarkan Fatwa Yang Terkadang Membingungkan Juga Misalnya Di era Pandemi Ini Contoh Pendekatan Yang Sangat Bayani Tidak Menggunakan Burhani Bayani Itu Secara Tiksual Misalnya Di era Pandemi Ini Ada Daim Muhammad Yang Mengatakan Soft Distancing Penjaraan Soft Itu Tidak Boleh Karena Nabi Mengatakan Sowu Sufu Fakum Kalau Masih Ada Daim Muhammad Yang Memiliki Pandangan Itu Sowu Sufu Fakum Ini Redaksinya Menyuruh Untuk Kita Mendekatkan Stok Ini Secara Bayani Mungkin Betul Tapi Bayani Tidak Boleh Bertentangan Dengan Burhani Burhani Itu Pendekatan Ilmu Pengetahuan Kita Kita Di Era Pandemi COVID-19 Ini Kan Apa Kalau Kita Tidak Melakukan Distancing Penjaraan Ini Menjadi Sarana Untuk Menyebarnya Virus COVID-19 Maka Pembacaan Pembacaan Ini Harus Dipertimbangkan Sehingga Fatwa Muhammadiyah Dulu Dari Merga Muhammadiyah Tidak Boleh Sholat Di Masjid Kemudian Ketika Pandemi Mulai Agak Merada Boleh Ke Masjid Tapi Melakukan Soft Distancing Ini Bukan Berarti Muhammadiyah Tidak Mengamalkan Sowusufufakum Sowusufakum Itu Dibaca Dalam Konteknya Ini Yang Harus Dipahami Sehingga Pendekatan Muhammadiyah Di dalam Beragama Itu Harus Mengabungkan Tiga Hal Itu Secara Bayani Secara Tekstual Kemudian Burhani Menggunakan Pendekatan Ilmu Pengetahuan Juga Kemudian Irvani Dengan Memahami Makna Filosofi Dari Syariat Itu Ini Juga Yang Perlu Dipahami Sehingga Kita Memahami Agama Itu Sebagaimana Corak Muhammadiyah Tajjid Dalam Masalah Ibadah Dan Akidah Itu Purifikasi Tapi Dalam Masalah Keduniaan Itu Harus Dinamisasi Kita Harus Melakukan Inovasi Dan Sangat Kreatif Di dalam Merespon Merespon Permasalahan Permasalahan Di Zaman Modern Ini Itu Mungkin Yang Lainnya Silahkan Terima 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 Terima